Nah bila anakku sayang, kini kamu telah dewasa, bila selama ini kamu menjadi tanggung jawab bapak, maka hari ini bapak akan menyerahkan tanggung jawab itu kepada laki-laki yang menjadi suamimu untuk membutuhi sunatullah dan sunat rasulullah sallallahu alaihi wa sallamu. Bila tanpa meminta pun bapak dan almarhum ibu telah memaafkan kesalahanmu dan bapak bersedia menikahkanmu sesuai permintaanmu. Semoga rumah tamamu diberkai Allah s.w.t dan bahagia. Amin, amin, ya Rabbah, amin. Bapak yang bila hormati dan bila cintai, bila mohon izin dan restu untuk menikahkan bila dengan pria pilihanku yang bernama Rifqi Abdurrahman, seorang pria yang baik, penyayang, dan insya Allah bisa menjadi imam yang baik. Tentunya sedang berbahagia dan berbunga-bunga hatinya akan menikahkan putra-putri tercinta dan tersayangnya Rifqi Abdurrahman dengan Nabila Aditya. Mudah-mudahan tentunya kedua calon yang tentunya dihadapan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan kemuliaan oleh Allah s.w.t. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ananda Rifqi Abdurrahman bin Hendrawan Muqsin Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Nabila Aninditya binti Ardianta dengan mas kawin berupa logamulia, seberat 20 gram, dan seberangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nabila Aninditya binti Ardianta dengan mas kawin yang tersebut tunai. Alhamdulillahirrabbilalamin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baynahuma bi khair wa shihah al-fatihah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!